Cara buka WhatsApp sambil main game Kalian bisa balas chat dari siapapun tanpa harus menutup game yang kalian mainkan Tentunya cara ini sangat membantu banget untuk para gamer yang belum memiliki perangkat Android dengan fitur seperti itu guys Dengan aplikasi tambahan ini bisa meringankan aktivitas kalian dalam dunia gaming ataupun sosial Tidak usah berlama-lama lagi kita langsung ke aplikasinya Halo jumpa lagi dengan saya disini di Youtube channel saya Agung Trihan Doko Aplikasi modifikasi ofisial Gimana nih guys kabar kalian semua tentunya baik-baik aja ya Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya Dan saya ucapkan juga Minal Aizin, Wolf Aizin, mohon maaf lahir dan batin Di hari kemenangan ini saya mau share sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian bermain game sambil buka WhatsApp Jadi kalian bisa membalas chat ataupun chattingan saat main game tanpa harus menutup game yang kalian mainkan guys Jika kalian mempunyai Android yang belum mendukung fitur tentang aplikasi atau fitur floating windows kalian bisa pakai aplikasi yang satu ini Dengan aplikasi ini kalian bisa membalas chat dari WhatsApp, Messenger, Inbox atau lain sebagainya tanpa harus menutup game yang kalian mainkan Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi kalian AFK ataupun di report oleh temen kalian Karena kalian keluar dari game guys Tentunya hal ini membantu banget ya Dan aplikasi ini support semua device Apapun device yang kalian pakai bisa pakai aplikasi yang satu ini Aplikasi ini jauh lebih ringan dari direct chat Jadi aplikasi ini seperti di kompres begitu Dan aplikasinya namanya Shackchat Jadi aplikasi ini namanya Shackchat ya Kayak Black Shark Tapi dia versi chatnya Maksudnya guys Oke langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys Setelah kalian subscribe langsung aja kalian download ya Di deskripsi saya naruknya 2 link Kalau kalian pakai link no password Kalian tinggal download aja dan install di hp kalian Tetapi kalau kalian pakai link mediafire Kalian tinggal cari aja passwordnya di dalam video ini ya Passwordnya itu bentuknya Bukan angka tapi huruf dan berwarna putih Kalian tinggal tulis aja nanti kalau kalian udah ketemu passwordnya guys Oke langsung aja Kalau kalian mau mendownload aplikasinya Langsung aja kalian tentukan link mana yang mau keren Kalian pakai Kalau kalian ingin mendownload link yang no password Tapi tidak tahu cara downloadnya Di video ini akan saya sertain tutorial cara downloadnya Ini berguna banget bagi kalian yang nanti kembali lagi ke channel ini Dan ingin mendownload aplikasinya tanpa harus mencari passwordnya Kalian bisa ikutin tutorial cara downloadnya yang satu ini ya Oke langsung aja kita masuk ke tutorial cara download link no password Kalau kalian ingin mencari passwordnya silahkan aja Passwordnya aja di video ini Oke kita masuk ke tutorial cara download link no password guys Oke guys kita masuk ke tutorial cara download link no password Di sini kalian tinggal buka aja Atau pilih video yang mau kalian ambil aplikasinya Di sini saya contohin balik atas aja Klik aja Dan langsung aja kalian buka deskripsi channel ini Dan cari link no password guys Nah ini link no password kalian tinggal klik aja Dan tunggu sampai proses selesai Saya sarankan kalian menggunakan google chrome agar lebih gampang Gak buka ya Habis itu kalian tinggal geser aja ke bawah Dan cari ini I'm not a robot Yang ini ya Kalian tinggal klik aja yang ini Klik aja klik Dan tunggu sampai proses selesai Kalian tinggal geser lagi ke bawah Dan cari Nah ini Generate link ya Kalian mencari generate link ini Kalian tinggal klik aja Dan please white Dan unload download link here Ini akan membuka tab baru Jadi kalian fokus dengan tab yang kedua Ini kan membuka tab baru ya Jadi kalian fokus dengan tab itu Klik aja Nah ini tab barunya Jadi kalian fokus dengan tab yang ini Yang gate for link yang ini ya Jadi nanti kalau kalian di bawah membuka tab lain Kalian tinggal tutup Kalian balik lagi ke tab ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan cari saya bukan robot Nah ini kalau sekiranya HP kalian tertutup dengan iklan Kalian tinggal close aja iklannya ya Kalian klik aja Saya bukan robot Dan pilih apa yang disuruh Disini yang disuruh itu Jebra cross Klik aja Pilih motor ya Pokoknya kalian pilih sesuai Apa yang disuruh Gitu aja Kalau udah kalian tinggal klik Here to continue Ini kan membuka tab baru kan Lihat aja di bawah ini Dia akan membuka tab baru Kalian tinggal tutup Kalian balik lagi ke tab yang tadi Yang gate for link Nah yang ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan cari Nah ini dia Your link is almost ready Kalian tinggal klik tunggu aja Ini biasanya 10 detik ya Ini akan ada tulisan gate link Nah kalau kalian mengget link Dia akan membuka tab baru Kalian tinggal tutup lagi Dan kembali lagi ke tab yang ini Contoh disini kalian tinggal gate link Ini membuka tab baru Ini lihat aja di bawah ini ya Kalian tinggal tutup Gate link lagi Tutup Tutup lagi Pokoknya kalian gitu aja terus Sampai kebuka media firenya Gate link Tutup Gate link Gate link Nah ini udah media fire Jadi cara dolan itu gampang Kalau kalian mengikuti step by stepnya ya Dan kalian cuma fokus dengan Tap gate for linknya aja Jangan mau dibawa kemana-mana Begitu Kalau kalian dibawa kemana-mana Nanti ngasal Begitu guys Jadi kalau kalian gate link Terus dia akan membuka tab baru Kalian tinggal tutup lagi Dan balik lagi ke Tab gate linknya Oke langsung aja kita ke videonya Oke guys Kita langsung masuk ke aplikasinya Bagi kalian yang menggunakan link media fire Kalian tinggal buka aja di jari server Dan bagi kalian yang menggunakan link no password Kalian tinggal install aja ya Kalian buka aja di jari server Dan cari folder download Dan namanya itu adalah shark chat Kalian tinggal ekstrak aja Dan masukin passwordnya Habis itu oke Dan ini dia Kalian tinggal install aja Aplikasi ini bisa membantu banget ya Ketika kalian bermain game Tanpa harus close game yang kalian mainkan Jadi kalian bisa bales chat begitu Tidak hanya whatsapp Dia mendukung messenger Facebook Instagram dan lain sebagainya Di telegram juga bisa Kalian tinggal buka aja Dan tampilannya seperti ini Kalian tinggal izinkan aja Mulai otomatis Kalian cari shark chatnya Habis itu back Kedua Tampilkan di atas aplikasi lain Hidupkan Kalian tinggal aktif aktif Notifikasi Cari shark chatnya Kalian hidupkan Habis itu izinkan Habis itu back Dan get started Dan get started Klik aja Habis itu Samping Ijinkan Dan tampilannya seperti ini Disini ada setting Disini Aplikasi Jadi kalian tambahkan Aplikasi yang Mau kalian gunakan Ketika kalian mau bermain game Disini Defaultnya itu Udah seperti ini Karena aplikasi yang Mendukung chatting itu Di hapi saya Cuma ada 3 Yaitu messenger Whatsapp Dan telegram Kalau sekiranya Aplikasi yang kalian Mau itu tidak ada Kalian tinggal add aja Add aja Dan terus habis itu Hidupkan Begitu ya Habis itu back Disini ada help Bantuan Pro Feedback Dan about Begitu guys Dan Bagi kalian yang ingin Ingin tahu Tentang aplikasi ini Disini ada plus Kalian tinggal klik aja plus Dan akan ada seperti ini Nanti Whatsapp Pesannya itu akan muncul Seperti ini Disini ya Kalian tinggal balas aja Begitu guys Dan ini Iconnya ini Bisa kalian kecil Dan besarkan Mau transparan Atau Terang begini Kalian bisa aturnya Di setting Dan caranya seperti ini Disini kalian tinggal Klik aja setting Dan pastikan Floating windowsnya Tertutup dulu Karena kalau floating windowsnya Sedang aktif Dia tidak bisa Disini clear Notifikasi Tengah hidupkan Dan disini Remember last position Jadi kalian bisa Mengingatnya Mengingatnya Saat Posisi terakhir Begitu Disini ada Chat font size Kalian tinggal atur aja Mau seberapa besar Atau seberapa kecil Kalian tinggal atur aja Defaultnya itu ada di 0 Ini Normal ya Kalian bisa mengaturnya Di 2 Ataupun 1 Disini ada Getaran Kalian tinggal Tinggal hidupkan getaran Kalau kalian mau Locknya Di floating windows kalian Tinggal hidupkan Kalau kalian ingin Menutupnya Kalian tinggal matikan aja Begitu Disini ada Bobble size Bobble size itu Ukuran dari floating windowsnya Yang akan muncul Disini Bajar Offset Kalian tinggal atur Disini Disini Saya ceknoin Disini Back Klik Ini kan ukurnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kecil Disini Kalian bisa mengaturnya Di floating ini Size ini Kalian bisa Bode Ataupun Gede Ini saya ceknoin Full Ini kan belum Kelihatan Kalian tinggal Tutup aja Dulu Lalu Back Klik lagi Nah ini akan muncul disini Guys Begitu guys Ya Ini akan ada Pocok begitu Begitu ya Kalian tinggal atur Ini sendiri Mau Kecil Ataupun terang Dan ketika kalian Mau bermain game Kalian tinggal tutup aja Ini Dan pastikan Dia berjalan Di latar belakang Seperti ini Habis itu Kalian tinggal buka aja Game yang mau kalian Mainkan Disini saya contohin Free Fire Dan saya Coba Chat ya Saya coba Chat Apakah Akan muncul Ya Tunggu aja Ini Nah Ini muncul Pastikan Nah ini dia Ini karena tadi saya Aturnya itu Tadi karena saya Aturnya itu Mepet banget Jadi dia Mepet Kalau kalian Ingin muncul Saya tutup lagi Biar klik Biar muncul ya Disini saya tutup dulu Biar Muncul Kalau kalian pengen Mepet kayak gitu Kalian tinggal Atur aja Ini Sekiranya aja Nah Chat lagi Nah ini akan Seperti ini guys ya Kalian tinggal Atur aja Habis itu Kalian tinggal bales Disini mau Bales apa Terserah Nah gitu Kalau kesekirannya Ini terlalu gede Menurut kalian Kalian tutup lagi Tutup lagi Ini Bubble size-nya Kalian tinggal Kecilin Nah begitu Ini partnernya Segitu aja Ya Habis itu Disini saya baca Lagi Dan akan muncul Seperti ini Ini udah Kecil guys Jadi Tidak terlalu Mengganggu Disini saya buka Game nya Jenis saya tutup Dan saya Chat lagi Dan akan Muncul Seperti ini Kalian tinggal Bales aja Mau pesan Apa Begitu Jadi Cara ini Berguna banget Bagi kalian Yang belum punya Fitur Di HP Kalian Fitur Tentang Floaty Windows Kalian bisa Mencoba Aplikasi Yang satu Ini Karena Aplikasi Ini Lebih Ringan Dari Direct Chat Dan Lebih Lebih Membantu Juga Karena Aplikasi Ini support Semua Device Kalian tinggal Atur aja Sendiri ya Oke Mungkin Sekian dulu Video Dari Saya Kalau Sekiranya Ada Masalah Dengan Aplikasi Ini Silahkan Comment Aja Di kolom Komentar Kalau Kalian Punya Request Silahkan Comment Juga Di kolom Komentar Kita Ketemu Di Next Video Bye